kita ke tutorialnya nah pertama-tama kita ubah dulu backgroundnya ya kita ubah dulu backgroundnya dengan cara klik yang ini nah disini saya menggunakan layar landscape ya teman-teman mungkin nanti di kalau misalkan teman-teman menggunakan layarnya layar portrait gitu kan nanti mungkin posisi fiturnya itu posisi tombol-tombolnya itu akan berbeda dan juga tampilan juga akan berbeda nah teman-teman tinggal hafalin saja bentuknya seperti ini untuk mengubah background lalu kita klik color nah kita ubah backgroundnya menjadi berupa warna nah kita geser saja nah disini kita dapat menentukan backgroundnya dengan bebas ya nah disini saya coba gunakan warna coklat ya teman-teman nah warna ini oke nah selanjutnya kita hapus dulu text yang ini klik kita hapus disini ya oke nah selanjutnya kita tambahkan shape dengan cara klik tombol yang ini nah teman-teman ingat-ingat ya kalau misalkan teman-teman pakai portrait yang ini lalu kita tambahkan shape nah ini oke kita ubah dulu bentuknya kita ubah bentuknya menjadi bentuk belah ketupat oke nah disini kita akan menggunakan warna orange ya teman-teman kita akan menggunakan warna orange ini kalau pakai mouse gini lama ya teman-teman share saja nah warna ini kita klik saja oke nah lalu selanjutnya kita copy kita copy nah kita edit lalu kita ubah opacity nya menjadi 0 kita ubah menjadi 0 oke lalu selanjutnya kita tambahkan stroke kita tambahkan stroke sekitar 10 kita lihat dulu ya sekitar 10 nah kita stroke color nya kita samakan ya dengan warna orange samakan dengan yang tadi oke nah kita coba perbesar teman-teman nah seperti ini ya nah kita tinggal atur saja nah agar kita mengaturnya itu lebih rapi kita bisa menggunakan grid dengan celah klik ini lalu kita aktifkan magnetiknya yang ini kita atur nah seperti ini ya oke nah selanjutnya kita akan menggabungkan kedua layer ini karena kan kalau misalkan kita geser-geser ini yang bergeser akan hanya satu shape saja ya nah kita akan gabungkan dengan cara klik layer lapisan disini lalu kita klik yang ini nah kita checklist keduanya layer yang akan kita gabungkan nah lalu kita klik tombol ini nah otomatis kedua layer akan tergabung nah seperti ini jadi kita langsung bisa menggeser keduanya oke selanjutnya kita perbesar nah kita simpan disini ya teman-teman nah atur saja seperti ini nanti teman-teman bisa sesuaikan saja nah simpan seperti ini posisinya oke nah selanjutnya kita tinggal copy saja kita tinggal copy oke lalu kita atur warnanya kita geser ke bawah kita klik color kita ubah warnanya menjadi warna putih nah seperti ini teman-teman kita tinggal atur saja side nya dan posisinya nah atur kurang lebih seperti ini ya oke nah selanjutnya kita tinggal buat lagi shape nah lalu kita ubah warnanya menjadi warna orange juga sama oh maaf ya teman-teman ini kita turunkan opasitasnya menjadi 0 lalu kita tambahkan stroke nya sekitar 10 sama seperti tadi nah lalu kita ubah stroke color nya menjadi warna orange ya oke nah selanjutnya kita tinggal atur ubah bentuknya menjadi belah ketupat maaf ini lupa tadi nah kita atur saja perkecil side nya kita atur disini simpan disini nah ini stroke nya terlihat sangat tebal ya teman-teman kita tinggal turunkan lagi stroke nya kita atur saja sesuaikan nah kurang lebih seperti ini nah kita matikan dulu magnetik nya kita atur nah menjadi seperti ini ya teman-teman nah kalau misalkan teman-teman sulit mengaturnya disini kita bisa menggunakan posisi nah menggunakan yang ini kita bisa atur tinggal geser-geser saja seperti ini kita juga dapat mengatur jarak pergeserannya nah kita tinggal geser-geser saja oke kurang lebih seperti ini teman-teman kita matikan dulu grid nya nah disini kita tinggal tambahkan saja teks misalkan disini disini saya tambahkan teks ya kita tinggal klik saja tombol ini lalu kita tambahkan teks nah disini kita tinggal edit saja teks apa yang akan kita gunakan ya misalkan disini saya gunakan super oke nah selanjutnya kita atur font nya kita scroll ke bawah nah kita tinggal klik saja font yang ini nah disini kita bisa menggunakan font dari pixelab nya atau kita juga bisa menggunakan font dari sendiri nah kita dapat mendownload nya ya teman-teman kita dapat mendownload font nya nanti download saja dari web penyedia font lalu kita tinggal klik saja disini nah kita tinggal pilih saja font yang akan kita masukkan ke dalam pixelab kita cari folder tempat kita menyimpan nya tadi ya ketika di download nanti tinggal add select saja nanti otomatis font akan masuk ke sini dan harus diperhatikan ya teman-teman karena ini untuk promosi teman-teman harus menggunakan font yang lisensinya itu for commercial ya yang 100% free ya teman-teman bisa cari di google tentang lisensi font ya disitu sudah jelas ya jadi font itu kita tidak dapat menggunakannya secara sembarangan ya ada aturannya cara menggunakan font font apa yang harus kita gunakan dalam promosi dan font apa yang harus kita gunakan ketika kita tidak menggunakan untuk promosi ya nah disini saya coba pakai font nya nah disini saya gunakan font yang ini kita tinggal atur saja side nya kita gunakan warna putih ya kita tinggal atur saja side nya disini nah kita taruh dulu seperti ini lalu kita tambahkan lagi text nah disini saya misalkan tambahkan text cell oke kita ubah lagi font nya jadi saya gunakan font ini lalu kita ubah warnanya kita klik saja color kita ubah menjadi warna orange oke oke lalu selanjutnya kita tinggal atur saja side nya kita perbesar ya nah kita tinggal atur saja posisi kedua text nya nah misalkan seperti ini nah disini kita tinggal tambahkan saja gambar produk yang akan kita gunakan ya teman teman kita tinggal klik saja tombol ini lalu kita tambahkan import disini gunanya untuk mengimport foto ya dari file media kita nah disini kita tinggal pilih saja foto yang akan kita masukkan kita juga dapat mencarinya di disini di galeri ya nah misalkan disini saya tambahkan foto ini ya teman teman saya tambahkan foto ini pewangi mobil ya pengharu mobil nah kita atur posisinya disini kita atur saja side nya juga nah agar gambarnya terlihat kita tambahkan efek shadow kita scroll saja ke bawah kita tambahkan shadow ya nah kita tambahkan shadow warna hitam kita disini atur-atur saja ya radius nya blue radius nya dan juga yang lainnya nah kurang lebih seperti ini ya teman teman nah jadi disini teman teman harus menggunakan gambar yang background nya itu polos ya background nya itu transparan maaf jadi background nya itu harus tampak transparan nah disini saya mau kasih tau teman teman cara kita menghapus background menjadi transparan hanya dengan 5 detik saja caranya gampang teman teman tinggal masuk saja ke website remove.bg nah nanti teman teman tinggal masuk saja ke website ini remove.bg selanjutnya kita tinggal upload saja image nah setelah kita pilih background nya kita tinggal tunggu saja proses upload hanya sebentar ya teman teman nah inilah hasilnya ini contoh dari foto yang saya hapus background nya ya teman teman nanti kita tinggal download saja disini tinggal download saja oke kita lanjut lagi teman teman nah setelah itu kita tinggal tambahkan text lagi ya kita tambahkan text nah kita misalkan disini edit text nya kita kasih text misalkan 30% off maaf ini kelebihan nah oke selanjutnya kita tinggal ubah dulu font nya buat dulu font nya nah disini saya pakai font ini nah kita atur posisi nya disini ya lalu selanjutnya kita tinggal atur saja line nya kita atur line nya menjadi rata tengah ya oke selanjutnya kita tinggal oke selanjutnya kita tinggal atur saja side nya lalu atur posisi nya selanjutnya kita tinggal Terima kasih telah menonton